Ibadah haji tahun 2023 di Makkah disebut terbesar dengan jemaah hampir 2 juta umat. Ragam keluhan di media sosial, namun ada juga video dan foto-foto unik, terutama di Twitter muncul video jemaah menggunakan alat untuk ibadah, seperti pelaksanaan melempar jumrah. Lalu, bagaimana syarat melempar jumrah di Mina pada hari ke-10? Berikut syarat-syarat melempar jumrah bagi jemaah haji sebagaimana dikutip dari buku sejarah Makkah Al-Mukaramah karya Syekh Syafiur Rahman Mubarak Furi. 1. Setiap jumrah harus sebanyak 7 batu kerikil. 2. Harus ada 7 lemparan. Jika jemaah haji melempar batu kerikil tersebut semuanya sekaligus, atau 2-2 atau 3-3, hal ini tidak sah. Dan setiap lemparan dihitung 1 lemparan. 3. Melemparnya harus dengan tangan, jika memungkinkan. 4. Benda yang dilemparkan harus batu kerikil. Maka tidak boleh melempar dengan sepatu, tanah, batu, dan lainnya. 5. Harus meniatkan tempat lemparan sasaran. Jika ia berniat melempar yang lain, kemudian batunya sampai ke dalam tempat lemparan maka tidak sah. 6. Harus yakin bahwa lemparannya mengenai sasaran, ke tempat lemparan. 7. Berurutan antara 3 jumrah. Dimulai dengan jumrah sugra, wusta, dan kubra, akabah. Sumber Iram Republika